Pemirsa nelayan di sejumlah daerah memilih untuk berhenti melaut pasca naiknya harga BBM subsidi. Selain kenaikan harga BBM, cuaca yang tidak menentu membuat hasil tangkapan berkurang serta tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Ratusan perahu nelayan ini tertambat di Pantai Ambulu, Jember, Jawa Timur. Para nelayan memilih berhenti melaut pasca kenaikan harga BBM. Untuk sekali melaut, nelayan membutuhkan 90 liter solar untuk perahu besar dan 50 liter solar untuk perahu berukuran kecil. Biaya ini dirasa terlalu besar apalagi setelah harga solar subsidi naik. Sementara cuaca yang tidak menentu membuat hasil tangkapan berkurang. Hasil yang diperoleh nelayan pun tidak sebanding dengan biaya operasional. Karena tidak ada pembasukan, sejumlah nelayan mengaku menggadaikan harta benda mereka untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi yang sama juga dirasakan ratusan nelayan di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kenaikan BBM membuat nelayan berfikir dua kali untuk kembali melaut, karena biaya operasional membengkak pasca naiknya harga BBM. Nelayan sangat berharap bantuan dari pemerintah untuk bisa kembali melaut, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan AINews melaporkan.